Membunuh Siaping merasakan Raja Paus masih berteriak dan membangkitkan semangat tentara. Dia menjentikan jarinya dan mengaktifkan rune formasi. Segera, Sungai Kuning berubah menjadi naga kuning yang mengaum di langit dan menyerang Raja Paus. Ia menghilang ke dalam kehampaan dan muncul di hadapan Raja Paus. Apa? Awalnya, Power Welking masih berteriak-teriak, tapi tiba-tiba ia merasakan bahaya besar, bulu kuduknya berdiri. Seni garis darah, tak terkalahkan, Paus menelan dunia. Pada saat hidup dan mati ini, Raja Paus meraung dan menyulut darahnya. Energi spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di kepalan tangannya dan ditinju. Segera, seluruh kehampaan mendidih, dan ruang di sekitarnya tampak berubah menjadi lautan luas. Banyak riak muncul di ruang sekitarnya, dan pusaran air muncul di kedalaman kepalan tangan. Itu seperti Paus purba, melahap segalanya. Ini adalah seni tinju terkuat Raja Paus. Isinya maksud melahap, kekosongan, dan kekuatan. Itu tidak dapat dihentikan dan seni tinju terhebat yang membuatnya terkenal. Bahkan para kultifator dengan level yang sama tidak dapat menerima satu pukulan pun dan akan berubah menjadi pasta daging dalam sekejap. Dong! Naga kuning itu dengan keras menghantam Raja Paus. Raja Paus menjerit nyaring. Kemampuan bela diri dausurgawinya langsung hancur. Itu tidak bisa menghalangi kekuatan naga kuning sama sekali. Semua kekuatan kemampuan ilahinya hilang. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya terlempar. Tubuhnya mengalami pukulan dahsyat. Darah muncrat dari mulutnya seperti air mancur. Kulitnya pecah. Jika bukan karena kulitnya yang tebal dan dagingnya yang tebal, tubuhnya pasti hancur berkeping-keping karena pukulan itu. Pada saat yang sama, hembusan sungai kuning meresap ke dalam luka, menciptakan energi korosif, pembusukan, dan kematian. Itu mencegah penyembuhan luka dan bahkan mempengaruhi jiwa. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk menyeret jiwanya ke neraka. Ini adalah kemampuan unik dari diagram sembilan belokan sungai kuning. Itu bisa mensimulasikan nafas neraka dan menghancurkan jiwa. Ditambah lagi, ini hanyalah simulasi. Ia bahkan tidak memiliki sepersepuluh ribu kekuatan sungai kuning. Jika ia bisa mendapatkan air sungai kuning dari kedalaman neraka, itu bisa meningkatkan kekuatan diagram ke tingkat yang tak terbayangkan. Begitu sungai kuning keluar, semuanya akan tenggelam. Musuh bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Mereka akan jatuh ke sungai kuning dan bereinkarnasi. Untuk sesaat, Power Whelking merasakan kesenjangan di antara mereka dan memutuskan untuk mundur. Meskipun Master Mutaito dikira tidak bisa dengan sempurna mengendalikan alat suci ini, tapi untuk waktu yang singkat tidak ada masalah. Setidaknya Power Whelking tidak bisa menahan kekuatan alat suci untuk waktu yang singkat. Namun, Siaping tidak membiarkannya hidup. Dengan jentikan ringan jarinya, naga kuning itu sekali lagi menyerang. Tuan Mutaito, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Saya adalah Raja Raspaus, namun Anda sebenarnya berani membunuh saya. Tahukah Anda bahwa setelah saya mati, Raspaus akan marah, dan seluruh dunia iblis akan marah. Menjadi terbalik, pada saat itu, tidak peduli dari ras apa Anda berasal, Anda semua akan mati. Kalian semua akan mati. Apakah kamu mengerti, Anda akan melibatkan seluruh klan Anda dan mati dengan mengenaskan. Cepat dan berhenti, setidaknya masih ada ruang untuk penebusan. Power Whelking tampil berani dan mundur beberapa langkah. Siaping bahkan tidak mengatakan apapun. Naga kuning itu menyerang, menghancurkan segalanya. Tidak ada kemampuan ilahi atau teknik magis yang efektif melawannya. Ia mengabaikan segalanya dan menggigitnya. Dong! Raja Paus kekuatan menjerit sedih. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Separuh tubuhnya digigit oleh naga kuning. Darah muncrat seolah tidak memerlukan biaya apapun. Ia kehilangan separuh hidupnya. Ah, binatang buas, binatang buas, iblis rendahan. Tuan Mutaito, kamu berani membunuhku, Raja Paus kekuatan. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Power Whelking menjerit sedih, tapi itu sia-sia. Naga kuning itu mengunya beberapa kali dan tubuh besarnya hancur seperti makanan, berubah menjadi pasta daging. Bahkan roh primordialnya terkoyak-koyak, tidak bisa melarikan diri. Raja Paus kekuatan sudah mati. Ketika Raja Iblis di sekitarnya melihat pemandangan ini, rambut mereka berdiri tegak, dan mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Karakter seperti apa Power Whelking itu? Dia adalah Raja Iblis yang bermartabat, karakter yang tak terkalahkan di dunia iblis, Raja Suatu Ras. Sebelumnya dia sangat arogan dan lalim. Tapi sekarang, dia digigit sampai mati, tubuhnya terkoyak-koyak. Pemandangan ini sungguh menakutkan, menyebabkan banyak Raja Iblis gemetar. Bagaimana itu? Kalian Raja Iblis, tidakkah kalian ingin membunuhku dan mencuri hartaku? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sekarang coba sombong lagi, Power Whelking akan berakhir seperti ini. Ini bukan yang terakhir, hanya yang pertama. Hari ini, kalian semua akan mati, bayar harga atas apa yang telah kalian lakukan. Siaping memandang rendah Raja Iblis dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Tuhan Mutaito, kamu terlalu sombong. Kamu membunuh Raja Paus kekuatan, tidak ada cara bagimu untuk hidup di dunia ini. Kemarahan Ras Paus bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Kamu mati, kamu mati. Iblis yang sombong dan lalim, mengandalkan alat ilahi untuk pamer, sangat sombong. Semuanya menyerang bersama-sama, saya tidak percaya kita tidak bisa menolak alat ilahi anak ini. Bunuh, 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 bunuh Tuhan Mutaito ini dan keluarkan semua hartanya. Masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenang. Bunuh dia, tunjukkan padanya kita terbuat dari apa. Banyak Raja Iblis yang marah dengan kata-kata Siaping. Mereka meraung dan menyerang bersama, mencoba menghancurkan formasi ini sepenuhnya. Mereka tahu bahwa mereka terjebak dalam formasi pembunuhan yang kejam ini. Hanya dengan membunuh Tuhan Mutaito ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Bising. Siaping mencibir, terlepas dari apakah aku akan mati di masa depan atau tidak. Aku tahu betul bahwa kalian semua akan mati hari ini. Diagram Sungai Kuning sembilan belokan, tutup, bunuh, bantai dunia. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera mengaktifkan diagram sembilan belokan Sungai Kuning. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Mutiara pegunungan dan sungai bergetar. Dalam formasi ini, setiap naga kuning menjelma menjadi naga kuning. Upil mereka memancarkan sedikit cahaya, seolah mengandung keinginan kematian. Dalam sekejap, ribuan naga kuning menyembur keluar dari setiap Sungai Kuning. Mereka menyerang Raja Iblis, mencekik mereka dengan liar. Raja Iblis tidak mau kalah. Mereka bertarung melawan naga kuning ini, menunjukkan kemampuan ilahi mereka. Namun, naga kuning ini terlalu menakutkan. Mereka terbentuk dari Sungai Kuning dan memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka dapat langsung pulih ke keadaan semula. Terlebih lagi, jumlah mereka banyak, bahkan lebih banyak dari Raja Iblis. Dalam kelompok, mereka tidak terkalahkan. Seringkali, ketika Raja Iblis mengalahkan naga kuning, lebih dari selusin naga kuning di dekatnya akan menerkam dan menggigit, dengan paksa menarik Raja Iblis ke Sungai Kuning dan menenggelamkannya hidup-hidup. Ada yang keras kepala dan terus meronta. Seluruh tubuh mereka terkoyak dan berubah menjadi daging cincang. 1842. Barang Bagus. Mata Siaping langsung berbinar saat melihat begitu banyak Raja Daemon mati. Dengan lambayan tangannya, dia mengumpulkan mayat-mayat dan cincin luar angkasa mereka. Itu karena setiap mayat Raja Iblis adalah harta karun. Belum lagi fakta bahwa berbagai bagian tubuh mereka adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan senjata, sebanding dengan biji yang tiada taranya, semuanya tak ternilai harganya. Karena budidaya mereka selama bertahun-tahun, daging dan darah banyak Raja Iblis juga mengandung hasil obat yang kuat. Mereka setara dengan ramuan spiritual berumur 10.000 tahun yang telah dibudidayakan menjadi roh. Dapat dikatakan bahwa setiap tetes darah mengandung sari obat yang sangat besar, menyebabkan banyak makhluk hidup ngiler karenanya. Jika Iblis biasa mendapatkan sebagian esensi darah Raja Iblis, kekuatan Dharma mereka pasti akan meningkat pesat, dan budidaya mereka akan meningkat pesat. Sekarang Raja Monster ini telah terbunuh, mereka meninggalkan tubuh besar dan daging serta darah yang tebal. Bagi Siaping, ini seperti batang obat roh berumur 10.000 tahun, nilainya mengejutkan. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan harta langkah tersebut dan mengumpulkan semuanya. Di saat yang sama, jiwa monster mati ini berserakan. Siaping menggunakan teknik rahasia untuk menyerap semuanya. Bahkan jika dia tidak bisa menyerapnya sekarang, dia bisa mencernanya nanti. Hmm. Setelah mengumpulkan sebagian mayat, mata Siaping bersinar. Dia menemukan bahwa monster bertajuk ini sangat kuat. Mereka masih melakukan perlawanan. Terutama Raja Naga Banjir. Mengandalkan tubuh Naga Banjirnya, dia bertarung melawan Naga Kuning. Setiap pukulan dan tendangannya mengandung kekuatan Naga Banjir, menghancurkan segalanya. Harus dikatakan bahwa mereka layak diberi gelar Raja Iblis. Mereka tidak mudah untuk dibunuh. Masing-masing dari mereka telah mengalami ratusan pertempuran. Tuan Mutaito, keluarlah dan bertarunglah 300 ronde denganku jika kamu punya nyali. Apa gunanya mengandalkan benda suci? Jika aku tidak membunuhmu dalam tiga pukulan, aku akan bunuh diri. Raja Naga Banjir berteriak dengan arogan, mencoba memprovokasi Siaping untuk keluar. Pisau dunia bawah. Siaping tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengannya. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan seluruh diagram sungai kuning bergetar. Satu demi satu, sungai kuning berkumpul, membentuk pedang kuning besar yang memancarkan cahaya yang sangat tajam. Krune Yellow Springs yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di permukaannya, seolah-olah banyak hantu dan kerangka muncul. Dong! Dia melambaikan tangannya, dan cahaya bilahnya menyala, menciptakan bekas luka yang mengejutkan di udara. Riak-riak mengerikan muncul di angkasa. Ini adalah serangan pedang yang tidak dapat dihentikan, dan tidak dapat diprediksi. Apa? Raja Naga Banjir masih membantai semua yang dilewatinya, tapi tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak. Sebelum ia sempat bereaksi, sebilah pedang melintas, dan dengan bunyi keras, ia dipenggal. Lem! 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 Kepala Raja Naga Banjir jatuh begitu saja ke dalam ruang hampa, berguling-guling seperti bola karet. Darah muncrat dengan deras, mengubah area itu menjadi lautan darah. Sebagai Raja Iblis di puncak alam kesengsaraan guntur, ia masih berjuang meskipun kepalanya telah dipenggal. Ada kengerian yang tak tertandingi di kedalaman matanya, seolah-olah dia tidak pernah menyangka kepalanya akan dipenggal dengan satu serangan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak sama sekali. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, mustahil. Bagaimana aku, Raja Naga Banjir, bisa mati? Aku tak terkalahkan, Raja Naga Banjir. Aku telah mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dalam hidupku, dan aku bahkan pernah mengalaminya. Memperoleh Darah Naga Sejati Jika diberi waktu, aku pasti bisa berubah menjadi Naga Sejati dan menjadi orang suci iblis. Saya akan menjadi eksistensi tertinggi yang tidak akan pernah binasa dan memerintah puluhan ribu iblis. Tapi bagaimana aku bisa mati sekarang? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dong! Sebelum selesai berbicara, Siaping menamparkan kekosongan dengan telapak tangannya. Setelah itu, seluruh tubuh Raja Naga Banjir hancur menjadi bubuk. Bahkan roh primordialnya pun hancur, dan ia lenyap dari alam semesta ini. Raja Naga Banjir sudah mati. Ketika banyak Raja Iblis melihat pemandangan ini, mereka semakin ketakutan. Raja Iblis lainnya yang bergelar telah jatuh. Biasanya, kematian seorang Raja Iblis bergelar akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia. Itu akan cukup untuk mengguncang seluruh dunia Iblis dan menyebabkan banyak ras gemetar. Ini akan menyebabkan gelombang yang menghancurkan bumi. Tapi sekarang, bergelar Raja Iblis sedang sekarat satu demi satu. Mereka tidak berharga sama sekali. Lari, lari cepat. Ini Iblis, bukan monster. Itu Iblis dari jurang maut. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Raja saya perak ketakutan setengah mati, dan keberaniannya hampir habis. Dalam hal kekuatan tempur, dia hampir setara dengan Raja Naga Banjir. Sampai batas tertentu, Raja Naga Banjir bahkan lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dia sudah mati, dan kepalanya dipenggal. Jika Tuan Mutaito ini menghadapinya, dia pasti akan mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Raja Sayap Perak menggunakan kemampuan garis keturunannya. Dia adalah Raja dari ras bersayap. Dia mengepakkan sayapnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini. Sebagai Raja dari ras bersayap, kecepatannya tak tertandingi. Bahkan di antara sekian banyak Raja Iblis yang bergelar, dialah yang terbaik. Tidak ada Raja Iblis lain yang bisa mengejar kecepatannya. Begitu dia ingin melarikan diri, selain Dimensein, tidak ada Raja Iblis lain yang bisa membunuhnya. Tapi sekarang, Raja Sayap Perak salah perhitungan. Karena dia mencoba melarikan diri kemana-mana, dia tiba-tiba mendapati dirinya terjebak dalam labirin. Kemana pun dia berlari, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, pada akhirnya dia akan kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah semua yang dia lakukan tidak ada gunanya. Bodoh, diagram sembilan belokan sungai kuning tidak sesederhana itu. Ini adalah matriks spasial yang menutupi seluruh ruang, menyegel langit dan mengunci bumi. Tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu tidak akan bisa lepas dari penyegelan itu. Rentang matriks ini. Siaping menggelengkan kepalanya. Ketika diagram sembilan belokan sungai kuning muncul, bagian langit berbintang ini segera berubah menjadi ruang domain absolut. Ini berarti banyak Raja Iblis yang tidak dapat melarikan diri meskipun mereka memiliki kecepatan ekstrim. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan lusinan sungai kuning mengembun menjadi sebuah tangan besar. Dia dengan kejam merentangkannya dan menembus kehampaan. Ruang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan langsung mencapai sisi Raja Sayap Perak. Dong! Hanya dengan sedikit cubitan, tubuh Raja Sayap Perak ditarik keluar dari kehampaan seperti seekor ayam. Dia berubah menjadi bola cahaya perak dan masih berjuang, mencoba melarikan diri. Dia sangat tidak mau ditangkap. Tapi itu sia-sia karena dia berada di dalam diagram sembilan belokan sungai kuning dan diselimuti oleh formasi. Biarpun dia adalah bola cahaya, dia tetap akan terjebak. Ia berteriak neri, Tuan Mutaito, ampuni aku, selamatkan hidupku, aku adalah Raja dari klan Bersayap Perak, eksistensi tertinggi, dengan status luhur, kedudukan tinggi, dan kekuatan besar ah. Jika aku mati, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh Silver Wing Rache. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menjadi musuh bebuyutan ras Sayap Perak. Anda akan dikutuk oleh Silver Wing Rache selamanya. Apakah Anda ingin menanggung akibat seperti itu? Dia tampil kuat di depan, tapi di dalam dirinya lemah. Dia mengancam Siaping dengan keras. Jangan istirahat sampai mati, saya paling menyukainya. Biarkan para tetua dari ras Sayap Perakmu datang dan membunuhku. Saya, Tuan Mutaito, akan menunggu. Jangan terlambat. 1843 Sialan, Raja Sayap Perak, Raja Naga Jiao, Raja Paus Kekuatan, mereka semua mati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa Raja Binatang memandang Raja Ular Api, mereka sangat ketakutan. Bahkan Raja Binatang bergelar mati seperti semut di tempat ini, bukankah Raja Binatang biasa seperti mereka juga akan dibekukan dalam air? Keluar, kita harus segera keluar, kita tidak boleh mati di tempat sialan ini. Ekspresi Raja Ular Api sangat ganas, dia adalah seorang tetua dari pavilion seribu iblis, dia memiliki posisi yang tinggi, masa depannya tidak terbatas, dia bahkan memiliki harapan untuk menjadi orang suci binatang, bagaimana dia bisa rela mati di tempat terkutuk ini? Elder, kita tidak bisa keluar sama sekali, formasi besar ini terlalu menakutkan, seperti labirin luar angkasa, areanya tidak terbatas, kecepatan Silver Wing King sangat cepat, dia seperti striamer, tapi dia tetap tidak bisa, tidak akan keluar. Raja Binatang Buas lainnya berkata tanpa daya. Mengapa kita tidak menghabiskan saja Master Mutaito itu? Formasi yang begitu kejam, bocah itu tidak bisa bertahan lama, cepat atau lambat kekuatan sihirnya akan habis. Teriak Raja Binatang lainnya. Dengan sebuah tamparan, di sebelahnya, seorang Raja Binatang menamparkan, kelakkan pantatmu, tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan Mutaito sangat bersemangat? Kekuatan sihirnya menghancurkan bumi, dia bukan binatang biasa yang kembali dari alam nyata, dia sebanding dengan Raja Binatang Buas Alam Retribusi Guntur Biasa, kami masih ingin menghabiskannya sampai mati, sebelum kami bisa menghabiskannya, kami akan dibunuh. Dia merasa orang ini baru saja mendapat ide buruk. Berengsek. Raja Ular Api mengertakan giginya, dia menyesal sekarang, jika dia tahu bahwa Tuan Mutaito ini sangat tidak normal, dia tidak akan datang ke tempat ini untuk mencari masalah dengan Tuan Mutaito. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tuan Mutaito yang penuh kebencian ini jelas tidak ingin mereka hidup. Dia ingin membangun prestise di alam iblis dengan mayat dan darah mereka. Ia bermaksud membunuh ayam tersebut untuk menakuti monyet. Feng Tianji, bagaimana menurutmu, apakah kamu punya cara untuk keluar? Ini adalah situasi hidup dan mati, kita harus melakukan yang terbaik, kalau tidak kita semua akan mati. Flame Snug Hacking berencana bekerja sama dengan Storm City Lord Feng Tianji. Ini. Feng Tianji juga sangat malu, jika dia punya cara, dia pasti sudah kabur, kenapa dia menunggu sampai sekarang? Tuan Ayah, lihat. Tiba-tiba, Feng Gangli sepertinya menyadari sesuatu. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, itu adalah monster dari kota Jadeite. Di antara mereka adalah penguasa kota Jadeite, Master Jadeite. Saya pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka sepertinya adalah teman Master Mutaito. Mereka memiliki hubungan yang baik. Saya tidak menyangka mereka akan muncul di sini. Dia menunjuk ke kejauhan, Emeral King dan Raja Binatang lainnya muncul. Saat diagram sembilan belokan Sungai Kuning muncul, kehampaan bergetar. Penguasa Zamrut dan Raja Iblis lainnya tidak dapat lagi menyembunyikan diri mereka dan terlempar ke hadapan para Iblis. Tapi mereka sangat aman, karena Siaping tidak mengendalikan gambar Sungai Kuning Sembilan Tikungan untuk menghadapinya. Tuan Mutaito, Teman Mutaito Mendengar ini, mata Feng Tianji tiba-tiba berbinar, jika kita dapat menangkap orang-orang ini dan mengancam Tuan Mutaito, mungkin kita masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ia segera berpikir untuk menangkap Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya hidup-hidup sehingga Siaping tidak dapat melukai mereka. Tangkap mereka, bunuh mereka jika mereka melawan. Mata Raja Ular Api menunjukkan sedikit kekejaman. Tidak peduli seberapa besar hubungan yang dimiliki Master Zamrut dan Raja Monster lainnya dengan Master Mutaito, tapi orang yang tenggelam ingin hidup. Sekalipun ia melihat sehelai rumput air, ia tetap menariknya dengan panik. Tidak peduli metode apapun, itu harus dicoba. Mungkin Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya adalah kelemahan bocah ini. Jika berhasil, mereka akan mampu bertahan. Master Jadeite berhenti di situ dan menyerah. Feng Tianji meraung marah dan menyerang, mengelilingi Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya. Tunggu. Merasakan niat membunuh yang mengerikan di kedalaman kehampaan, Raja Zamrut ketakutan sampai ingin kencing. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat berteriak, semuanya, saya tidak mengenal Tuan Mutaito itu. Saya hanya mengenalnya sebentar. Bahkan jika Anda menangkap saya, itu tidak akan banyak berguna. Tuan Mutaito pasti tidak akan ada gunanya menahan. Dia tahu bahwa nilainya bagi Master Mutaito tidaklah tinggi. Jika dia ditangkap oleh banyak Raja Iblis, maka dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Raja Iblis lainnya. Jika tidak, dia akan berada dalam situasi yang sulit. Kamu masih berbohong? Menurutmu aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Tuan Mutaito sendiri yang mengatakannya, kamu dan dia adalah teman hidup dan mati, saudara angkat, menjalani hidup dan mati bersama. Sekarang kamu masih berbohong tentang berapa lama kamu mengenalnya, itu tidak bertanggung jawab, apakah kamu benar-benar mengira aku anak berusia 3 tahun. Feng Gangli menembus kebohongannya dan mencibir lagi dan lagi. Tidak, tidak, tidak. Semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah demi Tuhan. Jika ada setengah kebohongan pun, aku akan disambar petir. Raja Zamrut bersumpah. Dia sangat membenci Siaping sampai mati. Jika bukan karena bocah nakal ini berbicara omong kosong dan menimbulkan masalah di mana-mana, mereka tidak akan berakhir seperti ini dan menjadi sasaran kritik publik. Awalnya, dia ingin menjadi nelayan dan menunggu Tuan Mutaito dan kelompok Raja Iblis saling melukai. Siapa sangka keadaan tiba-tiba berubah? Sebaliknya, Tuan Mutaito lah yang melakukan pembunuhan besar-besaran dan menyapu bersih kelompok Raja Iblis. Ini benar-benar merupakan kejutan besar baginya. Ia bahkan tidak memberinya kesempatan menjadi nelayan. Dan sekarang, dia bahkan lebih tidak beruntung lagi. Dia menjadi sasaran Raja Ular Api dan Feng Tianji serta Raja Iblis lainnya. Serang pamanmu. Aku akan menyerangmu sampai mati sekarang juga. Kenapa aku harus menunggu sampai petir menyambar? Feng Tianji dan Raja Iblis lainnya langsung menyerang. Bang-bang-bang. Setelah dua atau tiga gerakan, Raja Zamrut dan Raja Iblis lainnya ditangkap. Ini karena terlalu banyak Raja Iblis seperti Feng Tianji dan Raja Iblis lainnya. Mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Hanya dalam beberapa gerakan, mereka dipukuli sampai babak belur, tidak mampu melawan sama sekali. Bocah, kamu benar-benar berani mengambil tindakan melawan temanku, Saudara Emerald. Kamu hanya bosan hidup. Saat ini, Siaping juga memperhatikan situasi ini. Dia berteriak dengan marah, Saudara Emerald, jangan khawatir. Serahkan masalah kematianmu padaku. Aku akan membalaskan dendammu dan menjaga kota Emerald dengan baik. Harta kotamu, istri dan anak perempuan yang cantik, serahkan semuanya padaku. Pergilah ke neraka, kalian para Iblis tercelah yang membunuh Saudara Emerald, kalian semua harus mati untukku. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera mendesak diagram sembilan belokan sungai kuning. Dia melihat banyak setan berkumpul. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap kelompok Raja Iblis ini dalam satu gerakan. Adapun Raja Zamrut dan Raja Iblis lainnya, tentu saja, dia bisa merasakan niat membunuh tersembunyi mereka. Jika dia tidak memiliki sedikit kemampuan, dia mungkin akan dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, dia tidak akan berbelas kasihan. Dia hanya akan mengubur mereka bersama-sama dan mengakhiri semua masalah. Tidak, 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 Tuan Mutaito, saya belum mati. Saya belum mati. Saya masih bisa diselamatkan. Wajah Raja Zamrut berubah menjadi hijau. Dia ketakutan setengah mati. Bajingan ini, dia belum mati. Dia penuh semangat dan semangat. Ia sebenarnya ingin berkomplot untuk merampas hartanya dan mewarisi istri serta putrinya. Setan Bajingan semacam ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak ada moralitas untuk dibicarakan. 1844 Tuan Mutaito, kamu tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak ingin melepaskan saudara angkatmu. Sungguh kejam. Merasakan aura pembunuh yang datang dari kehampaan, Raja Ular Api segera mengetahui bahwa nyawa Master Zamrut dan Raja Monster lainnya tidak dapat mengancam Xiaoping. Apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Tiba-tiba, wajah para Raja Monster berubah menjadi jelek. Sialan Tuan Mutaito, kamu ingin membunuhku, Feng Tianji. Tidak semudah itu. Kota Badaiku telah berdiri di alam Monster begitu lama. Bahkan kapal busuk pun memiliki tiga paku. Ini bukan masalah kecil. Pada saat ini, Feng Tianji sangat marah. Dia akhirnya mengambil keputusan dan segera mengeluarkan mutiara seukuran kepalan tangan dari tubuhnya. Warnanya hijau zamrut dan sepertinya mengandung rune angin yang misterius dan rumit. Itu sangat dalam. Ini adalah harta karun Storm City, bola giyok angin. Mata Raja Ular Api berbinar. Dia segera mengenali harta ajaib ini. Iya, ini adalah harta karun yang diberikan kepada klan iblis angin kita oleh Nenek Moyang Kota Badai, bola giyok angin. Sudut mulut Feng Tianji bergerak-gerak. Dia kesakitan. Karena ini adalah monster Shane yang berdiri di belakang Storm City. Itu adalah harta sihir sekali pakai yang diberikan oleh Nenek Moyang klan iblis angin. Energi itu sangat kuat dan mengandung kekuatan seorang Shane. Ini adalah badai yang diberikan oleh Nenek Moyang mereka untuk melindungi pemimpin klan iblis angin. Setiap pemimpin hanya dapat memiliki tiga pemimpin seumur hidupnya. Setelah menggunakannya, tidak akan ada lagi. Itu sangat berharga. Namun, Feng Tianji telah menghadapi banyak bahaya sebelumnya dan telah menggunakan dua bahaya. Ini yang terakhir. Setelah digunakan, tidak akan ada lagi. Itu sebabnya dia sangat berkonflik dan enggan menggunakannya. Namun saat ini, jika mereka tidak menggunakannya, mereka mungkin akan mati. Ini bukan waktunya untuk pelit. Memikirkan hal ini, Feng Tianji tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan kekuatan sihir di tubuhnya dan segera mengaktifkan Win Jade Ball. Segera, dengan Win Jade Ball sebagai pusatnya, pesona angin besar dihasilkan. Itu langsung menyelimuti banyak monster kings. Bagian luarnya berwarna hijau muda. Bahkan Emerald Master dan Monster King lainnya terbungkus di dalamnya. Saudara Feng, terima kasih banyak. Jika kita bisa bertahan saat ini, kamu akan menjadi saudara angkatku di masa depan. Aku pasti akan membalas budi kamu. Raja Ular Api sangat berterima kasih. Master Jadeite dan Raja Monster lainnya juga sangat berterima kasih. F. Chuk, musuh masih paling bisa diandalkan di momen genting. Teman dan saudara omong kosong macam apa yang tidak bisa diandalkan sama sekali. Pada saat genting, semuanya terjual abis. Saat ini, mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik mayat Tuan Mutaito. Begitu mereka keluar dari bahaya, mereka pasti akan membalas dengan ganas. Sama-sama, kita semua adalah iblis yang sedang dalam kesulitan. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Mendengar ini, Feng Tianji merasa tidak terlalu cemberut. Jika dia bisa mendapatkan persahabatan dengan tetua dari pavilion 10.000 iblis, mungkin hilangnya penggunaan bola giyok angin kali ini akan berkurang banyak. Tanpa ragu, Yangkai segera mengaktifkan Win Jade Ball dan meningkatkan kekuatan artefak ini secara maksimal. Suara mendesing. Bola giyok angin berputar kencang, menciptakan pusaran mengerikan yang mengguncang kehampaan. Ia benar-benar merobek kekangan diagram 9 belokan sungai kuning dan melarikan diri ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Hem, harta ajaib macam apa ini? Bagaimana ia bisa melepaskan diri dari diagram 9 belokan sungai kuning? Siaping mengangkat alisnya, dia secara alami merasakan tindakan Feng Tianji dan Raja Iblis lainnya. Manik itu sebenarnya adalah artefak rahasia. Itu menghasilkan pusaran mengerikan yang langsung merobek formasi dan lolos ke dalam kehampaan. Kekuatan semacam ini mengandung jejak kekuatan seorang sage. Sangat menakutkan. Diagram 9 belokan sungai kuning saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Alhasil, pihak lain dengan mudah lolos. Tuan, ini adalah bola giyok angin. Ini adalah artefak rahasia yang dibuat secara pribadi oleh orang suci iblis dengan atribut angin. Bola ini berisi jejak kekuatan hukum petapa. Dengan mutiara sungai gunung saat ini, ia tidak dapat menahannya. Saya khawatir mereka melarikan diri kali ini. Sapi hijau itu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia segera tahu bahwa ini adalah Winjade Bol yang terkenal. Kekuatannya lebih kuat dari jimat sage biasa karena dibuat oleh Demon Shane sendiri. Dia juga menghabiskan banyak tenaga dan material. Mereka masih ingin melarikan diri. Ini hanyalah mimpi bodoh. Tidak ada musuh yang bisa melarikan diri di depanku. Mata siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia mengaktifkan mata gagak emas infernal. Dia melihat bola giyok angin sepertinya telah lolos ke dalam kehampaan. Ia menyatu dengan ruang dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Yang mulia kesengsaraan petir biasa tidak akan mampu memblokirnya sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, Winjade Sperre akan menempuh jarak puluhan tahun cahaya dan menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Saat memikirkan hal ini, dia membuat gerakan meraih dan mengeluarkan harta ajaib tertinggi kuas reinkarnasi. Laut kesadaran sembilan gama Maksim Siaping bergetar. Sejumlah besar kekuatan sihir dituangkan ke dalam kuas reinkarnasi, menyebabkan tanda misterius muncul di permukaannya. Dia memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan menunjuk ke bola giyok angin tempat Feng Tianji dan Raja Iblis lainnya berada. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya menakutkan keluar dari kuas reinkarnasi. Itu seperti pedang pendekar pedang yang tiada taranya, atau seperti bintang jatuh yang melesat melintasi dark true void, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sinar cahaya perak menembus langit berbintang dan mencapai Win Jade Ball. Ia dengan mudah merobek bolanya, seolah tidak ada yang bisa menghentikan cahaya tajam kuas reinkarnasi. Dong! Win Jade Spere berwarna hijau Zamrut segera hancur, dan Raja Iblis di dalamnya langsung meledak. Tapi sekarang, mereka telah melarikan diri ke dalam kehampaan, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan turbulensi spasial. Mudah untuk membayangkan bahwa mereka terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan tersedot ke dalam badai spasial. Ah! Raja Iblis mengeluarkan jeritan sedih. Tubuh mereka terkoyak oleh turbulensi spasial, seolah-olah mereka telah diserang oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat menahan diri bahkan untuk sesaat pun. Tidak! 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 Saya adalah tetua dari pavilion segudang Iblis, Raja Iblis dari alam kesengsaraan guntur. Bagaimana saya bisa mati seperti ini? Tidak! Saya tidak ingin mati. Selamatkan saya! Selamatkan saya! Tuan Wutai Dou, selamatkan aku! Aku bersedia menjadi budakmu! Aku akan melakukan apapun untukmu! Raja Ular Berapi berteriak berulang kali. Tapi itu tidak ada gunanya. Tubuhnya langsung hancur oleh turbulensi spasial dan terkoyak menjadi beberapa bagian. Segera, teriakannya tiba-tiba berhenti. Tuan Wutai Dou, Anda telah melakukan segala macam kejahatan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Nenek moyang lama kota badai saya akan membalaskan dendam kita. Tuan Wutai Dou, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Leluhur lama akan membalaskan dendam kita. Feng Tianji dan Feng Gangli mengumpat dengan keras. Mereka sangat marah. Mereka mengira mereka bisa hidup, tetapi pada saat terakhir, mereka telah ditipu oleh Master Wu Ta Dou, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Namun setelah mengucapkan kalimat tersebut, mereka pun mati, berubah menjadi abu dan menyebarkan asap. Tidak perlu menyebutkan Raja Iblis lainnya, termasuk Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya. Seluruh bola giyok angin meledak, menghancurkan kelompok Raja Iblis menjadi abu, tidak ada lagi. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengumpulkan mayat Raja Iblis berjudul. Dia juga mengambil semua ramuan, ramuan spiritual, dan gelombang ajaib yang mereka tinggalkan setelah mereka mati. 1845 Dong, dong, dong. Ledakan, kehampaan berguncang, dan ledakan terdengar seperti ledakan planet. Seluruh formasi Sungai Kuning beroperasi secara ekstrim, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, menghancurkan Raja Iblis dalam formasi tersebut. Bahkan Raja Sayap Perak, Raja Paus Kekuatan, Raja Naga Jiao, dan Raja Iblis bergelar lainnya jatuh satu demi satu, mati di bawah formasi. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Iblis biasa lainnya jatuh seperti pangsit. Satu jam kemudian, di daerah ini, banyak Raja Iblis mati tanpa mayat utuh, berubah menjadi segunung mayat dan lautan darah. Namun, Siaping tidak membunuh semua Raja Iblis, tetapi membiarkannya hidup, karena ia membutuhkan orang-orang yang selamat untuk menyebarkan namanya. Kalau tidak, jika semua Raja Iblis mati, siapa yang tahu siapa yang melakukan ini? Kalian sangat beruntung. Aku akan membiarkan kalian semua hidup, karena aku ingin kalian menyebarkan berita ini, biarkan pavilion segudang Iblis, kota badai, ras bersayap, ras naga jiau, dan kekuatan lain mengetahui hal ini. Jika mereka ingin balas dendam, lalu datanglah. Namaku Tuan Mutaito, berdiri di puncak gunung menunggu mereka. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Raja Iblis yang masih hidup. Dia melambaikan tangannya, segera menghilangkan formasi, membiarkan Raja Iblis yang tersisa pergi dengan bebas. Apa? Mendengar ini, Raja Iblis tercengang. Mereka mengira mereka pasti sudah mati, seperti Raja Sayap Perak dan Raja Iblis bergelar lainnya, mereka akan dibunuh oleh Tuan Mutaito dan menjadi pupuk. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Tuan Mutaito ini begitu sombong, sama sekali tidak menaruh perhatian pada kekuatan dunia Iblis, dan bahkan ingin melepaskan mereka dan menyebarkan berita. Betapa sombongnya anak ini. Apakah dia tidak takut dengan pavilion segudang Iblis dan kekuatan besar lainnya yang menemukan masalah dengannya, membunuhnya, dan memusnahkan klannya. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Sekarang ada kesempatan untuk hidup, Raja Iblis ini tidak bisa menunggu, dan tidak ingin tinggal di tempat berbahaya ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, Raja Iblis melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka praktis menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri dari jarak yang cukup jauh, melihat Siaping masih belum menyusul, mereka menghela nafas lega. Ini kerugian besar. Bukan saja kita tidak mendapatkan cacing lubang hitam, tapi kita juga menyebabkan bencana. Ratusan ribu Raja Iblis biasa mati, dan bahkan banyak Raja Iblis bergelar mati. Mengingat apa yang baru saja terjadi, beberapa Raja Iblis merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam Iblis. Begitu banyak Raja Iblis yang mati, dan bahkan ada Raja Iblis yang memiliki gelar. Ini pasti akan mengejutkan banyak faksi. Bahkan Saga Iblis mungkin akan terbangun. Kata Raja Iblis dengan sungguh-sungguh. Tuan Mutaito itu sebenarnya sangat sombong, dia tidak bermaksud menghilangkan akar masalahnya, dia bahkan melepaskan kita untuk meningkatkan reputasinya, dia hanyalah orang gila. Beberapa Raja Iblis gemetar, mereka belum pernah melihat Iblis sombong seperti itu sebelumnya. Mereka jelas telah melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia yang dapat dengan mudah menyebabkan pemusnahan seluruh ras mereka. Namun, anak ini tidak peduli sama sekali. Dia bahkan ingin mempublikasikannya dan membuat dirinya terkenal. Kartu Truf macam apa yang membuat orang ini begitu sombong? Bukankah dia khawatir akan diburu oleh banyak kekuatan? Raja Monster sangat bingung tentang hal ini. Jika sebelumnya, saya akan mengira bahwa Tuan Mutaito ini bodoh. Namun, setelah mengalami pertarungan ini, ia tidak lagi berani meremehkannya. Rasanya setiap gerakan guru Mutaito memiliki makna yang tak terbayangkan. Aku tidak yakin, mungkin ini melibatkan pertarungan antar petinggi, atau bahkan perselisihan antara dimensage. Singkatnya, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Kita harus melarikan diri secepat mungkin. Jika itu Tuan Mutaito menarik kembali kata-katanya, kita mati. Saran Raja Iblis. Semua Raja Iblis mengangguk. Tanpa henti, mereka lari jauh dari tempat ini. Titik-titik. Pada saat ini, Xiaoping, yang berdiri di tempat, melihat kekejauhan dan melihat masih ada ratusan cacing lubang hitam yang tertinggal di dekatnya, menolak untuk pergi untuk waktu yang lama. Meskipun cacing lubang hitam ini juga diselimuti oleh formasi besar, Xiaoping tidak memilih untuk menghadapinya, sehingga mereka tidak terluka dan aman. Cacing lubang hitam, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu ingin mati? Xiaoping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memandangi cacing lubang hitam ini. Pakar ini, kamu tidak membunuh kami sekarang, yang membuktikan bahwa kamu masih memiliki niat baik terhadap ras cacing lubang hitam kami. Saya tidak tahu apakah kamu dapat mengembalikan Raja Cacing Lubang Hitam kepada kami. Di masa depan, hitam kami ras cacing lubang pasti akan membalas kebaikanmu. Kata Tetua Cacing Lubang Hitam. Apakah menurutmu aku akan mengembalikannya padamu? Xiaoping berkata dengan nada menghina. Tidak. Semua cacing lubang hitam menggelengkan kepala. Lalu kenapa kamu masih berbicara omong kosong? Apa menurutmu aku mudah ditindas hanya karena aku tidak membunuhmu? Apakah kamu ingin merasakan ketajaman pedangku? Xiaoping menyipitkan matanya, mengungkapkan jejak niat membunuh. Di sampingnya, King Luan dan Tu Linglong terdiam saat mendengar kata-kata ini. Melihat mayat Raja Iblis di mana-mana, jika ada yang melihat adegan ini dan berpikir bahwa Xiaoping mudah ditindas, maka otak orang ini pasti tidak normal. Tidak. Sebenarnya seperti ini. Kami ingin mengikuti Anda, Tuanku. Pada saat ini, Penatua Besar Cacing Lubang Hitam berkata, menyatakan bahwa dia ingin mengikuti Xiaoping. Ikuti aku. Maksudnya itu apa? Xiaoping mengangkat alisnya. Tuanku telah mendapatkan Raja Cacing Lubang Hitam, dan kami tidak dapat mengambilnya kembali. Tetua Agung Cacing Lubang Hitam berkata dengan suara yang dalam, tetapi Raja Cacing Lubang Hitam adalah Raja Ras Kami. Karena Tuanku telah menjadi penguasa Ras Cacing Lubang Hitam, maka tentu saja Anda juga adalah penguasa Ras Kami. Titik. Jadi, wajar jika kita mengikuti Tuhanku. Di alam semesta, untuk bertahan hidup, menjadi Ras Bawahan dari Ras yang kuat bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah langkah yang bijaksana. Sebagai salah satu Ras Puncak di alam semesta, Ras Manusia juga memiliki banyak Ras Bawahan. Mereka memberikan perlindungan pada Ras-Ras ini agar mereka tidak dimusnahkan oleh Ras Kuat lainnya. Awalnya, Cacing Lubang Hitam sangat menyendiri dan jarang membentuk kelompok. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah kelahiran Cacing Lubang Hitam. Agar Raja Cacing Lubang Hitam bisa matang dengan lancar, banyak Cacing Lubang Hitam yang bersedia menjadi penjaga, meski harus membayar harga kematian. Ini adalah kesetiaan yang terukir di dalam gen mereka. Alasan Cacing Lubang Hitam ingin mengikuti Siaping adalah untuk melindungi Raja Cacing Lubang Hitam di dekatnya. Mendengar ini, jantung Siaping berdebar-debar. Jika dia bisa mendapatkan Cacing Lubang Hitam dewasa ini, maka itu setara dengan mendapatkan bantuan dalam jumlah besar. Namun, dia menatap banyak Cacing Lubang Hitam dan berkata, tapi aku tidak mempercayaimu. Siapa yang tahu jika kamu akan menarik kembali kata-katamu? Wajar jika Tuanku memiliki keraguan seperti itu. Karena Tuanku tidak mempercayai kami, kamu dapat menandatangani kontrak darah dengan kami, kata Tetua Agung Cacing Lubang Hitam. Yang disebut kontrak darah adalah kontrak garis keturunan, kontrak budak. Budak akan mempersembahkan darah esensi mereka kepada Tuannya. Setelah kontrak dibuat, hidup dan mati mereka akan berada dalam kendali Tuannya. Dengan pikiran, budak itu akan dimusnahkan. Namun, agar kontrak darah dapat terjalin, pihak lain harus bersedia. Jika ada perlawanan sekecil apapun, hal itu tidak akan terjadi. Menarik, karena kamu bersedia, tentu saja aku tidak akan keberatan. 1846 Astaga, manusia ini benar-benar menculik lebih dari 100 cacing lubang hitam. Tu Linglong mengertakan gigi karena marah. Dia tidak menyangka keberuntungan bajingan ini begitu baik, mendapatkan kesetiaan lebih dari 100 cacing lubang hitam dewasa. Seberapa besar bantuan mereka? Dengan cacing lubang hitam ini sebagai bawahannya, manusia ini pasti akan semakin sombong. Apa? Kamu tidak yakin? Anda tidak menginginkan telur cacing lubang hitam lagi? Setelah menandatangani kontrak darah dengan lebih dari 100 cacing lubang hitam, Siaping melirik Tu Linglong dan berkata dengan arogan, itu benar. Apa? Tu Linglong sangat marah. Dia sebenarnya menggunakan masalah ini untuk mengancamnya. Sungguh manusia yang hina dan tidak tahu malu. Dia ingin menggigit Siaping dan memakannya seperti roti daging. Jangan khawatir, aku, Siaping, adalah manusia yang menepati janjinya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku seperti kelinci. Kalian berdua membawaku ke alam iblis, jadi kalian kurang lebih pantas mendapatkan pujian. Kedua telur cacing lubang hitam ini adalah hadiahmu. Siaping mengeluarkan dua telur cacing lubang hitam dan melemparkannya ke Tu Linglong dan Kingluan. Apa maksudmu menghadiahi kami? Ini perdagangan yang adil. Tu Linglong sangat marah. Mendengar nada bicara manusia ini, orang biasa yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka adalah pelayan bajingan ini, dan karena mereka menyenangkannya, dia dengan santai menghadiahi mereka sejumlah harta. Bagaimana mereka bisa menjadi mitra? Mereka hanya diperlakukan seperti pembantu, dan diperlakukan seperti hewan peliharaan. Ini sungguh tidak masuk akal. Apa? Kamu tidak puas? Apakah kamu ingin bersaing denganku? Siaping mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Tu Linglong, memperlakukannya seperti anak kecil. Kalau begitu, ayo kita berkompetisi. Aku akan bertarung sampai mati. Tu Linglong menjadi gila karena marah. Dia tidak lagi peduli dengan perbedaan kekuatan antara dia dan Siaping dan menendangnya. Tapi jelas bahwa Tu Linglong dengan mudah ditekan oleh Siaping. Dia diangkat, dan kakinya yang panjang menendang-nendang di udara sebagai bentuk perlawanan. Jenderal Cacing Lubang Hitam Mata King Luan berbinar. Dia dapat melihat bahwa kedua telur cacing lubang hitam ini berkualitas sangat tinggi. Praktisnya, telur cacing tersebut merupakan telur cacing dengan kualitas tertinggi selain telur cacing raja. Dia yakin jika mereka bisa mendapatkan dua telur ini, evaluasi penyelesaian misi mereka akan sangat tinggi. Pada saat itu, dia mendengar suara kuil iblis di benaknya, selamat telah menyelesaikan misi. Anda telah memperoleh telur cacing lubang hitam umum. Evaluasi misinya sempurna. Anda dapat kembali ke kuil iblis kapan saja. Tu Linglong juga mendengar suara penyelesaian misi, dan dia langsung gembira, segera melupakan penghinaan karena ditekan oleh Xia Ping. Xia Ping, sekarang setelah tugasnya selesai, kita dapat kembali ke kuil iblis Sein kapan saja. Haruskah kita meninggalkan alam iblis sekarang atau nanti? Kita bisa tinggal di alam iblis selama satu hari lagi. King Luan memandang Xia Ping. Satu hari. Kalau begitu, lupakan saja. Kami tidak akan bisa mendapatkan harta apapun dalam satu hari. Ayo pergi sekarang. Bagaimanapun, tidak ada harta karun di sini yang bisa kita peroleh. Mendengar ini, Xia Ping masih ingin terus menjarah banyak harta karun di alam iblis. Namun, dia hanya bisa tinggal satu hari, jadi dia menyerah. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal yang mengejutkan dunia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tinggal satu hari lagi? Mungkin bahkan Demon Science akan datang. Lebih baik pergi secepat mungkin. Apalagi ia telah memperoleh manfaat yang besar kali ini, sehingga perjalanan ini tidak sia-sia. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan segera memasukkan semua cacing lubang hitam dan sejumlah besar mayat raja monster ke dalam ruang mutiara gunung dan sungai, tanpa meninggalkan apapun. Oke, kuil iblis Sein, ayo segera kembali. Kata King Luan. Mau mu? Dalam kehampaan, suara ilusi terdengar. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, sejumlah besar energi langsung menyelimuti Xia Ping, Tu Linglong, dan King Luan. Detik berikutnya, sosok mereka menghilang dari alam iblis dan kembali ke alam semesta asal. Suatu hari kemudian, kabar tentang Hollow Wood King, Silver Wing King, Power Whale King, Jiao Dragon King, Golden Rock King, Flames Nake King, dan lainnya bertajuk Diamond Kings, serta ratusan ribu Diamond King biasa yang tewas di sarang cacing, tersebar di seluruh alam Diamond. Hal ini menyebabkan guncangan yang sangat besar. Tidak diketahui sudah berapa lama hal itu terjadi di alam iblis, dan setiap kali hal itu terjadi, terjadi perang antar banyak ras. Tapi sekarang, hanya berjuang untuk cacing lubang hitam, sebenarnya ada banyak sekali korban jiwa. Segera, hal itu menyebabkan monster yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan berdiskusi, dan semua tempat yang mendapat informasi menyebarkan berita ini. Dikatakan bahwa Hollow Wood King, Silver Wing King, Power Whale King, Float Dragon King, Golden Rock King, dan Monster King lainnya semuanya mati di sarang cacing, dan ratusan ribu Monster King juga mati. Apakah ada hal seperti itu? Mungkinkah para raja monster bergelar ini bertarung terlalu banyak, dan akibatnya, kedua belah pihak menderita dan mati bersama? Jika hanya itu, maka tidak apa-apa, tapi tidak demikian, para raja monster bergelar ini semuanya dibunuh oleh monster misterius bernama Master Mutaito. Lelucon apa? Itu adalah monster king, eksistensi yang berdiri di puncak alam iblis, yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Mungkinkah monster saint secara pribadi mengambil tindakan? Tapi itu tidak benar, tidak ada alasan bagi monster saint untuk mengambil tindakan dan melakukan hal seperti itu, apa yang sebenarnya terjadi. Master Mutaito itu bukanlah monster saint, dia hanyalah monster misterius di tahap akhir dari alam sejati yang kembali, tapi dia memiliki terlalu banyak metode, dan bahkan memiliki senjata saint yang kejam, itulah sebabnya dia begitu tak terkalahkan dan tersapu. Mengusir begitu banyak monster. Pantas saja para raja monster yang bergelar ini mati, Master Mutaito ini memiliki senjata suci, seolah-olah dia dirasuki oleh seorang suci, yang bisa menjadi lawannya, tidak mengherankan jika dia bisa menyapu semuanya. Tapi Master Mutaito ini terlalu berani, ras macam apa dia. Dia membunuh begitu banyak yang bergelar monster king dan monster king biasa sekaligus, itu sudah menimbulkan kemarahan publik, ini adalah kejahatan yang harus dihukum mati. Anak itu pasti sudah mati, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk hidup, dia membunuh begitu banyak yang bergelar monster king, ini sama saja dengan membuat musuh bebuyutan dengan begitu banyak ras, itu tidak akan berakhir sampai dia mati. Setelah identitas Master Mutaito ini diketahui, maka itu akan menjadi perang pemusnahan. Belum tentu, jika Master Mutaito ini mendapat dukungan dari monster saint, maka mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada yang akan terjadi. Ini hanyalah mimpi idiot, pavilion seribu setan, ras bersayap, ras naga, ras raja wali emas, dan semua kekuatan besar lainnya, yang mana di antara mereka tidak memiliki monster saint di belakang mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan ini begitu saja. Kali ini, mereka tidak akan berhenti sampai mereka membayar harga darah. Iya, dan anak ini juga telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menangkap banyak cacing lubang hitam, bahkan raja cacing telah jatuh ke tangannya, ras besar itu tidak akan melepaskannya. Apa? Seekor king worm telah keluar, sepertinya Master Mutaito sudah pasti mati, kelahiran king worm adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh monster saint, akan sulit bagi Master Mutaito untuk tidak mati. Sepertinya alam iblis akan segera mengalami kekacauan besar, mungkin akan menyapu seluruh alam iblis, dan darah akan mengalir seperti sungai. 1847 Saat ini, Storm City sedang dalam suasana suram. Storm City menderita kerugian paling besar kali ini karena Feng Tianji membawa sebagian besar elit Storm City bersamanya. Tujuannya adalah merebut Black Hole Worm tanpa gagal. Namun, siapa sangka kecelakaan seperti itu akan terjadi? Tidak hanya penguasa kota Feng Tianji yang tewas, tetapi bahkan ratusan ribu elit pun terbunuh. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Setelah mendengar berita tersebut, banyak petinggi Storm City menjadi pucat. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang penguasa kota dan ratusan ribu raja iblis dari Storm City telah mati, ada banyak kekuatan di bawah kita yang ingin mengambil aliposisi Storm City, kata seorang tetua Storm City. Kata seorang tetua kota Stormwind, dia sangat cemas dengan masalah ini. Jika dia tidak menekan kekuatan di bawah kendalinya, seluruh kota Stormwind mungkin akan hancur berantakan. Dalam semalam, Storm City akan berubah dari penguasa lokal menjadi kekuatan kecil. Bahkan petinggi Storm City seperti mereka akan menjadi tikus jalanan. Mereka akan dikejar oleh semua orang dan dikejar sampai ke ujung bumi. Mereka bergidik memikirkan hasil yang menyedihkan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah saat ketika kota badai kita berada pada titik terlemahnya. Seratus ribu raja daemon telah mati. Bagaimana kita dapat menemukan kekuatan militer untuk menekan kekuatan perlawanan yang gelisah dan sembrono itu? Mereka tidak sabar untuk melakukannya menggantikan posisi Storm City kita. Banyak orang tua yang mengertakkan gigi. Untuk dapat mencapai statusnya saat ini Storm City secara alami telah membunuh banyak musuh dan menyinggung banyak kekuatan. Jika Storm City kuat musuh-musuh itu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Namun jika Storm City melemah mereka pasti akan menyerang mereka seperti anjing ganas dan mencabik-cabiknya. Tidak ada cara lain kita hanya bisa melaporkan masalah ini kepada Sang Patriark. Jangan khawatir selama Sang Patriark masih di sini Storm City akan tetap menjadi kekuatan terkuat. Tidak ada iblis yang bisa melakukan apapun terhadap kita, Storm kata sesepuh kota dengan dingin. Tetua agung kota Stormwind berkata dengan dingin, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, ada pun kekuatan yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka, abaikan saja untuk saat ini. Begitu leluhur agung keluar, mereka akan segera menghilang. Semua tetua mengangguk. Patriark mereka adalah seorang Dimensein, setara dengan kekuatan penstabil lautan dari ras Dimenangin. Tidak peduli berapa banyak raja iblis seperti mereka yang mati. Selama Grand Elder masih hidup, Storm City pada akhirnya akan kembali ke kondisi puncaknya dan tidak akan binasa. Itu semua salah Tuan Mutaito. Jika bukan karena bajingan itu, bagaimana kota badai kita bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Begitu kita menemukannya, kita akan mencabik-cabiknya dan membalaskan dendam penguasa kota. Setan Angin berteriak dengan marah. Dia membenci Guru Mutaito, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Orang inilah yang mengubur situasi baik Storm City dengan satu tangan. Keluarkan perintah buronan, segera tangkap Tuan Mutaito, kota Angin Badaiku tidak akan berhenti sampai dia mati. Tunggu saya melaporkan masalah ini kepada leluhur, biarkan leluhur secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkap Tuan Mutaito ini dan membalas dendam. Tetua Agung mengertakan gigi, dia juga sangat membenci Guru Mutaito. Iya, banyak iblis angin juga memiliki musuh yang sama. Jika mereka melihat Master Mutaito, mereka pasti akan bergegas dan mencabik-cabik pelakunya hingga tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, di pavilion seribu setan. Banyak tetua juga berkumpul. Mereka juga mendengar berita bahwa Raja Ular Api dan 150 ribu Raja Iblis biasa yang dipimpinnya semuanya mati. Hal ini mengejutkan seluruh pavilion segudang iblis, dan semua petinggi menghadiri pertemuan tersebut. Raja Ular Api, bajingan ini, apa yang dia makan? Dia membawa begitu banyak pasukan dan kuda ke sana, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, dia dimusnahkan sepenuhnya. Jika dia tidak mati, orang tua ini pasti akan mencabik-cabiknya. Seorang tetua pavilion segudang iblis mengertakan gigi dan berkata, Flames Nakeking memang idiot, sombong dan angkuh. Karakter sembrono seperti itu cepat atau lambat akan menimbulkan masalah, tapi aku tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Bahkan jika pavilion segudang iblis kita adalah bisnis besar, kematian 150 ribu Raja Iblis juga merupakan kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master pavilion sangat marah dan ingin mencari para tetua untuk meminta pertanggung jawabannya. Seorang tetua berjubah hijau berkata dengan wajah bermartabat. Sial, itu benar-benar membuat khawatir Master pavilion. Benar saja, aku harus membunuh Raja Ular Api lagi untuk memadamkan amarah di hatiku. Banyak tetua dari miryat demon pavilion tercengang. Jika Master pavilion marah, mereka semua akan mendapat masalah besar. Master pavilion telah memerintahkan agar Master Mutaito ditangkap dan dibunuh. Martabat pavilion segudang iblis tidak dapat dihina oleh siapapun. Hanya darah musuh yang dapat menghapus rasa malu ini. Seorang tetua berjubah emas menyampaikan perintah dari Master pavilion. Jangan khawatir, tetua agung, kami akan segera mengerahkan semua personel intelijen dari pavilion segudang iblis. Kita harus menemukan keberadaan Master Mutaito. Begitu kita bertemu dengannya, anak itu pasti akan mati. Dia berani membunuh anggota pavilion segudang iblis kita. Tuan Mutaito itu sudah bosan hidup. Tidak peduli monster apa yang ada di belakangnya, dia tidak akan berhenti sampai dia membayar harganya dengan darahnya. Dikatakan bahwa Tuan Mutaito memperoleh banyak harta karun. Dia memiliki alat suci, sarang serangga, jimat naga surgawi kuno dan harta lainnya. Bahkan Raja Serangga pun jatuh ke tangannya. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Ini tepat. Setelah membunuh Master Mutaito, kita bisa menyita semua hartanya, yang cukup untuk menutupi semua kerugian di miriat demon pavilion kita. Banyak orang tua berdiskusi. Mereka segera memobilisasi organisasi intelijen dari miriat demon pavilion di alam iblis. Monster kecil yang tak terhitung jumlahnya dikirim untuk menanyakan tentang Master Mutaito, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Titik-titik. Selain itu, Ras Bersayap Perak, Ras Paus, Ras Naga Banjir, Ras Rock, Ras Kayu, dan Ras lainnya juga mengalami kemarahan. Mereka menderita kerugian besar dalam operasi ini. Satu demi satu, Raja Iblis yang mereka gelar telah jatuh. Harus diketahui bahwa Raja Iblis bergelar ini adalah tokoh besar dalam Ras mereka. Mereka memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Beberapa bahkan menjadi pemimpin Ras mereka. Sekarang setelah mereka terjatuh, hal itu menyebabkan guncangan pada balapan mereka. Bunuh, 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 kita harus membunuh Tuan Mutaito itu. Dia membunuh Raja Iblis bergelar Ras kita dan membunuh banyak Raja Iblis biasa. Ini adalah pertikaian berdarah. Segera kirim orang-orang kami untuk memberikan hadiah pada Master Mutaito di seluruh alam Iblis. Begitu Anda menemukan jejaknya, segera ambil tindakan. Terlepas dari hidup atau mati, bawa kepalanya kembali ke tanah leluhur dan persembahkan kepada orang mati kita. Rekan Senegaranya. Benar-benar tidak bisa didamaikan. Ini adalah kebencian yang benar-benar tidak bisa didamaikan. Musnahkan sembilan Kelantuan Mutaito. Ini adalah perang, perang. Banyak elit dari berbagai ras yang marah. Mereka telah menganggap tindakan guru Mutaito sebagai sinyal untuk memulai perang dengan ras mereka sendiri. Tidak ada ruang untuk penebusan setelah melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Tuan Mutaito ingin menyerah sekarang, itu sudah terlambat. Mereka tidak akan menyerah sampai perlombaan di belakang Master Mutaito dibantai sepenuhnya. Darah mengalir seperti sungai, dan bahkan ayam dan anjing pun terlempar ke dalam kekacauan. Untuk sementara waktu, alam iblis berada dalam kekacauan. Tidak diketahui berapa banyak monster yang mencari jejak Master Mutaito. 1848 Alam Semesta Selatan, sebuah planet primitif, di dalam kuil iblis. Pada saat ini, Xia Ping, Tu Linglong, dan Qing Luan berteleportasi kembali ke alam semesta selatan. Kamu istirahat dulu di sini, kita akan memurnikan telur cacing lubang hitam. Setelah kembali ke kuil iblis, Qing Luan berkata kepada Xia Ping. Dia tidak sabar untuk menyempurnakan cacing lubang hitam karena itu akan sangat bermanfaat bagi budidayanya dan bahkan dapat memperkuat kekuatan garis keturunannya. Bagi Tu Linglong, itu lebih baik lagi. Garis keturunan ruang waktu dan cacing lubang hitam saling melengkapi, jadi dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada Qing Luan. Tidak masalah. Xia Ping menganggup mengerti. Karena itu, Qing Luan dan Tu Linglong segera memasuki ruang pengasingan mereka masing-masing. Keduanya dibudidayakan di tempat terpisah. Lagi pula, jika keduanya tetap bersama, mereka pasti akan terpengaruh. Bip-bip gelombang. Tepat setelah mereka berdua pergi, Xia Ping mendengar suara sistem, Selamat kepada Tuan Rumah karena menyebabkan banyak kebencian di alam iblis. Raja iblis yang tak terhitung jumlahnya ingin membunuh Tuan Rumah dan menjadi penjahat super dicari di alam iblis. Kali ini, Anda telah menerima total 120 kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 120 kristal kebencian. Mendengar nomor ini, Xia Ping sangat gembira. Selain 250 kristal kebencian yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang memiliki total 370 kristal kebencian. Kali ini, dia telah menghasilkan banyak uang dan memperoleh banyak kekayaan. Belum lagi dia telah memusnahkan ratusan ribu raja iblis kali ini. Harta karun yang dia kumpulkan dari raja iblis ini mungkin adalah sosok astronomis. Jika tersiar kabar, banyak orang akan ketakutan setengah mati. Sekarang, di dalam ruang mutiara sungai gunung, ada banyak harta karun, material, dan sebagainya yang diperoleh dari alam iblis, serta puluhan ribu gunung yang bertumpuk rapat, bersinar dengan cahaya harta karun. Dari segi kekayaan saja, hanya orang bijak yang bisa menandinginya. Pembangkit tenaga listrik tanda retribution rilem lainnya tidak layak disebutkan sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya. Namun, perolehan terbesarnya kali ini mungkin adalah sejumlah besar energi jiwa yang dia kumpulkan dari ratusan ribu raja iblis yang telah dia bunuh. Kristal jiwa Siaping melambaikan tangannya, dan kristal seukuran sebutir beras segera muncul di tangannya. Ini adalah sol kristal yang terkenal. Meskipun hanya seukuran sebutir beras, itu mengandung sebagian besar energi jiwa dari pembangkit tenaga listrik alam transendensi. Kekuatan jiwa ini diciptakan dengan melahap dan memurnikan jiwa dengan kekuatan kemampuan ilahi miliknya sendiri. Jika seseorang menemukannya, mereka pasti akan menjadi gila dan memerebutkannya. Dia memiliki ratusan ribu kristal jiwa serupa pada dirinya. Energi jiwa yang mengelilinginya begitu melimpah hingga menakutkan. Jika dia benar-benar bisa melahap kristal jiwa ini, kekuatan jiwanya pasti akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketika Siaping memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, kekuatan jiwanya ada batasnya. Jika dia benar-benar melahap kristal jiwa ini, dia mungkin akan meledak. Dia memperhitungkan bahwa dia hanya akan mampu melahap kristal jiwa ini sepenuhnya setelah maju ke alam transendensi atau bahkan alam kesengsaraan guntur. Kakak laki-laki. Dengan suara deras, sosok gaya tiba-tiba muncul di depan Siaping. Dia menatap kosong pada kristal jiwa di tangan Siaping, dan setetes air liur muncul di sudut mulutnya, seolah dia sedang ngiler. Dia awalnya tertidur lelap, tetapi rasa lapar naluriah di tubuhnya membangunkannya. Dia segera bangun dari tidurnya dan datang ke sisi Siaping. Apa? Apakah Anda menginginkan kristal jiwa ini? Siaping juga ingat bahwa jika gaya ingin mempercepat evolusinya, dia membutuhkan energi jiwa dalam jumlah besar. Kristal jiwa yang dipadatkan oleh para ahli alam transendensi dan kesengsaraan guntur tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang fatal bagi gaya. Ya. Dumbo menganggup dengan keras. Kamu bisa berevolusi dengan memakannya. Bisakah kamu berevolusi menjadi seorang sage? Siaping bertanya. Tidak. Itu masih belum cukup. Banyak. Kata bodoh. Berapa banyak? Siaping memandang Dumbo. Dumbo memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia memberi isyarat. Banyak. Seperti gunung kecil. Apakah ini cukup? Siaping melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua kristal jiwa yang dimilikinya. Mereka menumpuk seperti gunung kecil, memancarkan energi jiwa yang sangat padat yang hampir terkondensasi menjadi suatu zat. Melihat kristal jiwa ini, mata Dumbo berbinar. Dia berpikir sejenak dan berkata, tidak cukup, tapi hampir. Apa? Mendengar ini, Siaping langsung gembira. Hampir berarti setelah melahap kristal jiwa ini, Dumbo akan memiliki kesempatan untuk berevolusi secara besar dan melampaui menjadi seorang sage. Sejujurnya, dia sangat percaya diri untuk memasuki alam sage, tapi dia tidak yakin kapan dia bisa melakukannya. Mungkin butuh waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Lagi pula, semakin jauh seseorang melangkah, semakin lambat kecepatan kultifasinya. Terkadang, terjebak dalam kemacetan selama ribuan tahun adalah hal yang biasa. Tetapi jika Dumbo memiliki kesempatan untuk memasuki alam sage, itu akan menjadi sangat berbeda. Dia bisa mendapatkan petarung super yang setara dengan sage rilem, dan dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mengintip misteri menjadi seorang sage. Kristal jiwa ini semuanya untukmu. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengambil keputusan. Meskipun kristal jiwa ini sulit diperoleh, dibandingkan dengan evolusi Dumbo, kristal jiwa ini tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan cacing lubang hitam dalam jumlah besar kali ini. Jika dia memiliki kesempatan untuk menggalis saluran luar angkasa ke neraka dan menjarah sejumlah besar iblis neraka, maka mendapatkan kristal jiwa akan menjadi hal yang mudah. Itu sama sekali bukan masalah besar. Benarkah? Dumbo mengedipkan matanya dan menatap Siaping. Dia merasa kristal jiwa ini juga sangat penting bagi kakaknya. Tentu saja tidak, kristal jiwa ini akan melimpah di masa depan. Ini bukan masalah besar sama sekali. Siaping menyentuh kepala Dumbo. Oke. Mendengar kata-kata tersebut, Dumbo menganggup penuh semangat. Dia bersumpah untuk berevolusi dengan cepat sehingga dia bisa lebih membantu kakaknya. Dia melambaikan tangannya dan segera menelan kristal jiwa ini. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, aura di tubuh Dumbo mengalami perubahan yang mengejutkan. Ratusan ribu kristal jiwa Raja Iblis memasuki ruang gaiya dan menyatu ke dalam jiwanya. Kemudian, masa energi kristal menyembur keluar dari tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya, berubah menjadi cangkang telur kristal besar, memancarkan aura suci, kuno, kacau, dan aura lainnya. Siaping dapat merasakan bahwa kulit telur ini sangat kuat. Kekuatan pertahanannya sebanding dengan artefak sage. Mungkin bahkan jika seorang sage datang sendiri, tidak akan mudah untuk memecahkan cangkang telur ini. Siaping, ini gaiya yang memasuki kondisi inkubasi. Hebat, evolusi ini memungkinkan gaiya untuk benar-benar melangkah ke alam sage. Maka, gaiya tidak akan terkalahkan. Corin bisa langsung melihat situasi Dumbo saat ini, karena setelah pemilik sebelumnya memperoleh gaiya, dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang ras gaiya yang dipenjara. 1849 Jadi, setelah evolusi ini, Dumbo mungkin masuk ke alam suci. Siaping bertanya. Belum tentu, itu hanya kemungkinan tertentu. Tapi meskipun kali ini dia tidak masuk ke alam suci, dia pasti bisa melakukannya lain kali. Singkatnya, ini sangat menguntungkan gaiya dan mempersingkat proses evolusi sebesar bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata Corin dengan suara berat. Corin berkata dengan suara yang dalam. Nada suaranya sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bisa menyaksikan proses gaiya melangkah ke alam bijak. Ini hanyalah pengalaman langkah. Bahkan orang bijak pun mungkin tidak melihatnya. Lagi pula, jumlah gaya terlalu sedikit. Bertemu dengan seseorang adalah sebuah keajaiban. Itu bagus. Siaping sangat menantikannya. Jika Dumbo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah ke alam suci, maka dia akan menjadi kaya. Dia akan bisa berjalan tanpa hambatan di alam semesta. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan segera memasukkan Dumbo ke dalam mutiara pegunungan dan sungai agar dia bisa berevolusi dengan damai. Tuhan, Raja Cacing Batu sepertinya sedang bergerak. Ia akan segera keluar. Saat ini, suara banteng hijau terdengar. Apa? Siaping mengangkat alisnya. Sosoknya melintas dan segera memasuki ruang mutiara pegunungan dan sungai. Jika Raja Cacing Batu lahir sekarang, akan sangat sulit untuk tertular di masa depan. Sosoknya melintas dan segera sampai di tempat telur itu berada. Ratusan cacing lubang hitam muncul di sekelilingnya. Mereka seperti penjaga yang menjaga telur. Semua orang sangat gembira melihat Raja Cacing Batu akan keluar. Hah! Siaping menoleh dan menemukan bahwa telur hitam itu terus bergetar. Cangkang telurnya retak, dan retakan kecil muncul satu demi satu. Itu mekar dengan ribuan sinar cahaya. Sinar cahaya ini berkumpul di udara dan tampak membentuk tanda cacing lubang hitam. Mereka berputar seperti cacing dan akhirnya membentuk kitab suci hitam tertinggi. Itu misterius dan tak terduga. Merasakan kekuatan ini, banyak cacing lubang hitam tampak sangat bersemangat. Momentum mereka juga meningkat, seolah-olah mereka telah memperoleh manfaat tanpa akhir di bawah cahaya ini. Tentu saja, ini akan segera keluar. Memikirkan hal ini, Siaping merasa tidak ada waktu yang terbuang. Dia segera mendekati Raja Cacing Batu, menggigit jarinya, menggunakan kekuatan sihirnya, dan meneteskan darah esensinya. Ledakan. Dalam sekejap, telur serangga hitam itu segera menelan esensi darah Siaping. Energi gagak emas neraka yang agung segera mengalir ke kedalaman telur serangga dan menyatu dengannya. Seolah-olah telur serangga ini dibakar oleh api merah dan dipenuhi kekuatan api. Sementara itu, Siaping merasakan bahwa ia telah menjalin hubungan spiritual dengan telur tersebut dan menandatangani kontrak yang telah ada sejak zaman kuno. Sebuah formasi muncul dari dirinya dan Raja Serangga dan berputar perlahan sebelum memasuki kedalaman lautan kesadaran mereka dalam sekejap mata. Dong! Saat itulah, telur serangga hitam akhirnya muncul. Seluruh cangkang telur retak terbuka, dan loli berambut hitam yang telur. Dia memiliki mata yang besar dan berair serta kulit yang halus. Cangkang telurnya pecah dan berubah menjadi bola energi murni yang menutupi tubuh loli berambut hitam, berubah menjadi mahkota, kalung hitam, anting-anting, gelang, sepatu hak tinggi, gaun hitam, dan tongkat hitam dengan permata di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno dan mulia, seolah-olah dia adalah ratu tertinggi, sangat mulia dan tak terlukiskan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran energi muncul. Sebuah lubang hitam besar muncul di langit, terus berputar, dan energi spasial yang agung mengalir ke tubuhnya. Haha, rakyat jelata, berlutut, sujud, dan beribadah. Rajamu telah lahir. Loli berambut hitam mengangkat tongkat hitamnya tinggi-tinggi dan tertawa keras, memperlihatkan ekspresi arogan yang tak tertahankan. Meski baru lahir, warisan Raja Cacing Batu sebenarnya sudah dimulai saat telur serangga lahir. Ia sudah mendapat banyak warisan ilmu tentang cacing lubang hitam dari telur serangga. Oleh karena itu, dia bisa dianggap sebagai anak nakal yang telah mengenyam pendidikan sekolah dasar, bukan bayi baru lahir yang tidak tahu apa-apa. Alasan mengapa dia belum keluar dari telur serangga sebelumnya adalah karena waktunya belum tepat. Ini bukan waktunya dia keluar. Segera, mata cacing lubang hitam dipenuhi air mata panas. Mereka mau tidak mau bersujud dan memuja kelahiran Raja mereka. Hem, rakyat jelata, kenapa kamu tidak berlutut? Loli berambut hitam dengan cepat menyadari bahwa Siaping tidak bersujud. Dia segera menjadi sedikit marah dan menggembungkan pipinya. Bang! Siaping tanpa ekspresi mengulurkan tangan dan memukul kepalanya. Ah, rakyat jelata yang tercela, beraninya ke memukul Raja ini. Sungguh tindakan yang tercela, teman-teman, seret rakyat jelata ini keluar dan eksekusi dia. Loli berambut hitam itu langsung marah. Dia adalah ratu cacing lubang hitam, eksistensi tertinggi, tetapi seseorang benar-benar berani memukul kepalanya. Ini adalah penghujatan, penghujatan terhadap seorang Raja. Bahkan memusnahkan keluarganya akan dianggap sebagai hukuman ringan. Namun, cacing lubang hitam di sekitarnya tetap acuh-ta'acuh dan bersujud di tanah. Mereka telah menandatangani kontrak dengan Siaping dan tidak dapat menyerangnya, bahkan jika Loli berambut hitam adalah ratu cacing lubang hitam. Apa, kalian pemberontak? Beraninya kalian tidak mendengarkan kata-kataku. Apakah anda menginginkan tahta saya dan berencana untuk merebutnya? Loli berambut hitam itu tercengang. Ini berbeda dengan pewarisan ilmu. Dia jelas adalah Raja, dan ketika dia muncul, dia akan dikelilingi oleh ratusan pejabat dan orang-orang. Tapi sekarang, mereka tidak mendengarkannya dan tidak peduli dengan perintahnya. Untuk sesaat, dia merasa seperti siangyu dikelilingi oleh sungai Wu, disergap dan dikepung. Pemberontak apa? Dari mana kamu mempelajari hal semacam ini? Sepertinya kamu perlu diberi pelajaran. Siaping menyentuh dagunya dan memandangi Loli berambut hitam itu dengan berbahaya. Rakyat jelata, apa yang kamu coba lakukan? Aku adalah Raja, dengan miliaran tentara dan kuda di bawah komandoku. Jangan berani-berani main-main. Loli berambut hitam memandang Siaping dengan ngeri. Raja apa? Kamu hanyalah anak kecil. Siaping mengulurkan tangan dan mengetuk kepalanya lagi. Benar? Kamu baru saja lahir, jadi kamu tidak bisa tidak memiliki nama. Kenapa aku tidak memanggilmu Little Black? Kedengarannya bagus dan mudah diingat. Cocok juga dengan karakteristik rasmu. Tersesat. Hitam kecil apa? Akulah rajanya. Bagaimana bisa ada Raja bernama Hitam Kecil? Loli berambut hitam ingin menggigit Siaping sampai mati. Jika dia benar-benar diberi nama ini, dimanakah martabatnya sebagai Raja? Oh, aku mengerti sekarang. Hanya kamu menjadi Bupati, Menteri Setia yang ditinggalkan oleh Raja sebelumnya. Namun, kamu ambisius dan ingin merebut tahta. Kamu ingin menggulingkanku. Dalam sekejap, Loli berambut hitam itu sepertinya memahami sesuatu, dan ekspresi kesedihan dan kemarahan muncul di wajahnya. Ia mengetahui dari berbagai ilmu warisan bahwa setiap dinasti pasti mengalami pasang surut. Terkadang, Rajanya kuat, dan para menterinya lemah. Terkadang, Rajanya lemah, dan para menterinya kuat. Tidak diragukan lagi, ini adalah masa ketika Raja lemah dan para menterinya kuat. Menindas Loli berambut hitam karena dia lemah, dia ingin menggulingkan tahtanya dan memerintahkan para pangeran. Orang ini adalah seorang pendeta yang pengkhianat. 1850. Pangeran Bupati yang mana? Benar-benar omong kosong. Siaping tanpa ekspresi menarik pipi tembem Loli berambut hitam itu, mengabaikan perlawanannya, nama Xiaohei memang tidak bagus, tidak cocok untuk perempuan. Bagaimana dengan ini? Karena Anda berasal dari ras serangga lubang hitam, Anda dapat menggunakan serangga sebagai nama belakang Anda. Adapun nama Anda, Anda bisa menjadi Xiaoqian. Bagaimanapun, serangga lubang hitam bisa muncul dan menghilang secara tidak terduga, seperti hantu. Dia memutuskan untuk mengubah nama Loli berambut hitam itu menjadi Chong Xiaoqian. Saya tidak setuju. Loli berambut hitam, Chong Xiaoqian berkata dengan marah. Mendengar perkataan pejabat pengkhianat itu, dia tahu bahwa nama itu tidak bagus, tidak cocok dengan identitas seorang raja. Dia ingin menyebut dirinya Chong Batian, serangga yang tak terkalahkan, serangga tertinggi, dan sebagainya. Keberatan ditolak. Xiaoping menekannya tanpa ragu-ragu, lalu berkata kepada Sapi Hijau, Sapi Hijau, bawa anak nakal ini pergi dan ajari dia dengan baik, ubah kepribadiannya yang menyimpang. Ya Tuan. Sosok Sapi Hijau itu melintas dan muncul di depan Xiaoping. Tidak. Tidak, tidak, pejabat pengkhianat, aku tidak akan mendengarkanmu. Loli berambut hitam, Chong Xiaoqian, terus meronta, namun dia baru saja lahir dan langsung ditekan oleh Sapi Hijau. Siaokian, kenapa kamu menolak? Kenapa kamu tidak patuh? Sapi Hijau itu bertanya dengan ramah. Huff, kamu bersekongkol dengan pejabat pengkhianat itu, kamu ingin merebut tahtaku. Saya tidak akan mempercayai Anda, dan saya tidak akan belajar apapun dari Anda. Menyerah saja, Chong Xiaoqian menyilangkan tangan di depan dadanya. Tidak, 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 sebenarnya aku bersekongkol dengan Raja. Sapi Hijau menggelengkan kepalanya, pikirkan baik-baik, kekuatan pihak lain berada pada puncaknya. Jika kamu bertindak keras dan menolak untuk patuh, musuh akan waspada dan membunuhmu. Apa? Pejabat pengkhianat itu berani membunuh Raja. Chong Xiaoqian berkata dengan sedikit ketakutan. Dia sudah berusaha merebut tahta, apa yang perlu ditakutkan? Mungkin Raja sebelumnya mati seperti ini, Sapi Hijau itu menyipitkan matanya dan berkata penuh arti. Apa? Jantung Chong Xiaoqian berdebar kencang, dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia merasa seolah-olah dia telah mendengar rahasia yang menggemparkan dunia. Tampaknya Bupati Kerajaan ini sangat kejam, dan Bupati Kerajaan sebelumnya kemungkinan besar telah dibunuh oleh bajingan ini. Dia segera mendaftarkan Xiaoping sebagai Raja Iblis hebat tertinggi, bos jahat yang menghalangi jalannya untuk menjadi raja. Jika dia tidak mengalahkannya, dia tidak akan bisa menjadi raja. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Chong Xiaoqian buru-buru bertanya. Meskipun dia sombong dan angku, dia tahu bahwa sebagai seorang raja, dia harus berpikiran terbuka dan terbuka terhadap segala macam pendapat. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang raja yang luar biasa. Kumpulkan gandum, bangun tembok tinggi, dan pelan-pelan nyatakan dirimu sebagai raja. Sapi hijau menyatakan kebijakan sembilan kata. Mata Chong Xiaoqian langsung berbinar setelah mendengar ini. Bagus sekali, sepertinya kamu adalah ajudan terpercayaku, tidak seperti ajudan Bupati Kerajaan yang pengkhianat. Dia segera mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Sapi Hijau itu. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia terlalu lemah, dan dia tidak cocok untuk bertarung dengan ajudan pengkhianat untuk saat ini. Menghadapi dia secara langsung adalah jalan menuju kehancuran. Setelah dia berkembang dengan damai dan menjadi lebih kuat, dia diam-diam akan memenangkan hati bawahannya, merekrut tentara, dan melatih tentara elit. Setelah itu, dia akan melakukan pertarungan yang menentukan dengan ajudan pengkhianat ini dan mengusirnya. Rencana yang brilian. Seperti yang diharapkan dari seorang ajudan terpercaya dari Bupati Kerajaan sebelumnya, dia bisa segera memberitahunya bagaimana cara keluar dari kesulitan ini. Meskipun Istana Kekaisaran dipenuhi oleh para pembantu yang pengkhianat, masih ada beberapa pembantu yang setia. Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat belajar dari saya sekarang? Sapi hijau itu terkekeh dengan ekspresi penuh kebajikan. Cong Xiaokian menggenggam tangannya di belakang punggung dan mengangguk. Tentu saja tidak. Saat aku berkuasa di masa depan, kamu akan menjadi ajudan setiaku, dan kamu akan mengendalikan miliaran pasukan menggantikanku. Dia memutuskan bahwa dia akan memberi hadiah besar pada sapi ini di masa depan. Meskipun dia bukan dari ras serangga lubang hitam, itu tidak masalah. Sebagai seorang raja, dia seharusnya tidak hanya memerintah rasnya sendiri. Dia ingin menguasai semua ras. Terima kasih, Yang Mulia. Sapi hijau itu tersenyum. Setelah itu, Cong Xiaokian tidak melawan lagi dan dengan patuh belajar dari sapi hijau. Saat ini, Xiaoping tidak peduli dengan situasi sapi hijau dan Cong Xiaokian. Dia menoleh untuk melihat serangga lubang hitam. Kamu tidak bisa begitu saja makan gratis meskipun kamu tinggal di sini. Kamu harus berkontribusi. Kata Xiaoping. Tentu saja. Apa yang guru ingin kita lakukan? Grand Elder serangga lubang hitam, Cong Da, berkata dengan suara yang dalam. Apa yang bisa kau lakukan? Xiaoping balik bertanya. Cong Da memikirkannya dan berkata, Kami, serangga lubang hitam, adalah ras khusus dengan atribut spasial. Menggali terowongan spasial hanyalah kemampuan dasar dan perilaku naluri kami. Sepertinya guru tidak perlu membuka terowongan spasial untuk saat ini. Namun kita juga mempunyai kemampuan lain yaitu membangun sarang. Kita bisa terus membuka ruang dan memperluas luas ruang. Misalnya, kita dapat terus memperluas ruang Mountain River Pearl. Apa, Anda memiliki kemampuan untuk memperluas wilayah Mountain River Pearl? Xiaoping sedikit terkejut. Jika dia bisa terus memperluas wilayah Mountain River Pearl, maka secara alami akan sangat bermanfaat baginya. Dia akan dapat meningkatkan area budidaya dan mendapatkan lebih banyak item roh. Selain itu, Mutiara Sungai Gunung juga akan meningkatkan kekuatannya dan terus melemahkan harta sihirnya. Ini sangat mudah. Kata serangga lubang hitam dengan bangga. Ini adalah kemampuan spesial mereka. Bagaimanapun, Chong Xiaokian tidak akan berada dalam bahaya apapun di ruang Mountain River Pearl. Anda dapat bekerja dengan tenang, kata Xiaoping dengan sungguh-sungguh. Ya Tuan. Banyak serangga lubang hitam mengangguk, dan mereka segera berpencar. Tubuh mereka berputar dan mencapai ujung ruang Mountain River Pearl. Itu adalah ruang abu-abu yang kosong, seperti kekacauan. Tidak ada apapun di sana. Serangga lubang hitam ini saling memandang dan bertebaran ke berbagai tempat. Mereka menelan awan dan menghembuskan kabut, menggigit penghalang spasial. Rasanya seperti makan coklat. Retak, retak, retak. Mereka memecahkan penghalang spasial. Kemudian, mereka memuntahkan awan energi spasial dari mulut mereka dan bergabung ke dalam ruang Mountain River Pearl. Apa? Mata Xiaoping berbinar. Dia bisa merasakan bahwa setelah energi spasial bergabung ke dalam ruang Mutiara Sungai Gunung, seluruh Mutiara Sungai Gunung tampaknya telah menerima energi dalam jumlah besar. Luas wilayah Mountain River Pearl juga meluas sedikit demi sedikit, dan daratan perlahan-lahan tumbuh. Jika itu hanya satu serangga lubang hitam dewasa, itu bukan masalah besar. Namun, ada lebih dari seratus serangga lubang hitam yang bekerja pada waktu yang bersamaan. Efisiensi perluasan ruang sungguh luar biasa. Mungkin setelah jangka waktu tertentu, ruang Mountain River Pearl akan menjadi lebih dari dua kali lipat. Ini mungkin kemampuan khusus dari serangga lubang hitam. Xiaoping sangat gembira. Benar saja, keputusannya untuk mendapatkan serangga lubang hitam ini benar. Dengan para pekerja super ini, ruang di Mountain River Pearl akan terus meluas. Bahkan mungkin lebih besar dari sarang leluhur lubang hitam di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!